Tidak, akhirnya dia tuh gak mau gue jadi anak band, karena dulu dia nge-band temen-temennya narkoba semua. Dia gak mau gue nge-band, gue bilang, yaudah. Terus gue waktu SD tuh gue minta diajarin main gitar, karena gue mau nembak cewek nih. Gak boleh. Gak boleh, ngapain sih? Gitu, akhirnya gue belajar sendiri, terus belajar-belajar, nah sampe akhirnya waktu kelas 3 SMA itu, gue belajar gitar sendiri, gue sama tenis tuh udah buak banget. Gila ngeliat bola tenis tuh kayak ngeliat, kayak ngeliat apa ya, kayak ngeliat tinja gitu. Gak bisa gue, gue kayak, ah gak bisa nih. Akhirnya pertandingan terakhir tuh gue lawan bapak-bapak umur kayaknya 70-an deh. Kalah gue. Kalah gue, terus gue, wah ini momento yang tepat ya gue bilang. Untuk resign ceritanya. Pah, aku udah nge-moment tennis lagi. Apa? Karena bokam gue ambisi banget gue jadi atlet gitu. Dan dia tuh, ya dia ngelatih gue juga gitu. Terus kan dia kalo ngelatih galak juga. Dan dia kalo tanding tuh supportive sih. Kayak, mas kamu kalo tanding itu gak usah mikirin kalah menang. Yang penting mainnya enjoy. Tapi kalo gue kalah, gitu langsung kena gue. Oke, gue sejak kita, ah udah gak usah nonton deh loh kalo gue tanding. Tapi justru ya, itu yang bikin diktat tuh sekarang jadi pribadi yang tangguh ya kan. Pribadi yang multi talenta, musik bisa. Gak maksudnya kalo diomelin gue gak ngelapor polisi sih. Karena kalo mungkin kalo sekarang gue lapor. Ya ampun. Atau gak instastory. Gue, aku diomelin papa. Cie story dengan gelap-gelapan itu ya kan. Ya ampun. 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 Ya ampun.